selamat menikmati sudah bangun jalanan, sudah bangun Papua masih saja kamu menuntut-nuntut sana sini begini kawan-kawan sekalian sekedar informasi saja menurut saya nyawa dan darah tidak bisa diganti dengan aspal dan bangunan jadi kamu tidak bisa bangun Papua terus kamu lupakan masalah-masalah kemanusiaan yang ada di sana, tidak boleh karena kamu juga pasti tidak akan terima kalau saya masuk ke dalam rumahnya kamu ambil anaknya kamu, saya gorok saya hilangkan, saya bunuh saya abaikan nasibnya saya matikan, saya hilangkan anaknya kamu di dalam rumahnya kamu terus tiba-tiba kamu protes eh kenapa anak saya dibunuh oh tenang saja pak, kan saya sudah bangunkan pagar kan tidak seperti itu